Hai nemu burung jatuh dari pohon burung apaan tuh burung burung beneran burung beneran bang hehehehe bejo nih burung kakinya putus satu makanya dikasih tatakan supaya nggak nyeblos dia kayaknya lupa kalau kakinya udah tinggal satu makanya dia nggak mikir-mikir lagi kalau jalan nyeblos aja ini burung tahu-tahu turun dari atas pohon mangga jatuh kita angkep juga gampang nggak perlu susah lehernya saya obatin saya kasih obat merah memang udah parah waktu itu kondisinya lehernya juga udah mau copot saya amanin taruh di kardus terus di lubang-lubangin kardusnya kasih beras udah saya pikir burung ini nggak kuat bertahan lama udah dua hari ya saya lihat masih hidup beliin makanannya terus dikasih kandang sama temen nih tuh lehernya udah tumbuh tuh udah sembuh nunggu-nunggu semua udah rapet pas dua hari lukanya sembuh berarti nih burung masih bisa hidup gue beliin makanannya terus gue dibagi kandang sama temen nih kandang yang ini sebenarnya burung ini kalau dilepas kelas lagi ke alam liar bisa cuma nggak tegang lihatnya dia nggak akan bisa bertahan lama banyak gangguan di alam luar dia nggak bisa berdiri lama dan juga mencari makanya akan kesusahan sampai sekarang masih gua pelihara ya udah sekitar enam bulan ada di sini sekarang gua kasih nama si Bejo soalnya dulu waktu masih kecil suka nonton peleng sidul tuh si karu yang punya burung namanya Bejo ya pokoknya enggak tegal lah kalau ngeliat awalnya burung ini sudah mau mati nggak bisa terbang ngerawatnya juga nggak repot makannya juga nggak mahal-mahal amat nggak susah gampang nyari makannya banyak yang jual murah sekarang kita lihat bulu-bulunya sayapnya dan buntutnya waktu itu saya dapat sayapnya nggak ada bulunya nih dalam kondisi mabung mungkin ya karena proses usia berganti bulu lah ganti sayap sekarang udah ada semua sayapnya udah panjang-panjang bulunya buntutnya juga udah ada burung ini ada pasangannya dia tiap hari sebelum seperti ini dia ada di depan rumah berdua dengan pasangannya yang memang burung liar di daerah rumah ini nih buntutnya dan nombuh semua kondisi kaki yang seperti ini saya enggak tega untuk melepas lagi karena dia akan kesulitan untuk bertahan hidup untuk mencari makan kondisi seperti ini akan sangat mudah diterkam oleh binatang predator lainnya yang sejenisnya di lehernya pun sekarang sudah banyak bulunya tadinya bulu di lehernya itu udah putus udah nggak ada udah habis darah semua sekarang banyak nombuh bulunya nah ini dia kondisinya dia jatuh dari sini sore-sore sekitar jam 4 jam 5 lah waktu saya lagi nyemprot nyemprot nyiram pohon dia jatuh persis jatuh sempurna di depan rumah jatuh dari sini dari atas terus ke bawah nggak bisa terbang cuman ya kecil-kecil terbangnya akhirnya ditangkep juga bisa saya lihat emang harus dirawat ya saya rawat nah itu salah satu suara burung liar di rumah ini yang memang kondisinya masih asri masih banyak pohon-pohon dan burung-burung yang bisa hidup di tempat ini di atas pohon ini kadang kalau saya lihat banyak banyak sarang burung yang udah pada nelar di atas sini ada juga kadal toke bisa aja mau dimangsa sama kadal atau toke atau memang terkena benang layangan kata orang kalau burung datang ke rumah kita katanya bisa membawa keberuntungan bener nggak sih coba gue tes kalau lagi nggak punya duit gini si bejo bisa nggak nih ngasih solusi di cobalah duit bejo duit bejo duit bejo duit bejo duit bejo duit bejo asik punya duit bejo duit bejo duit bejo duit bejo duit jaman sekarang nyari kerja susah Jok banyak yang di PHK malahan besok-besok jangan suntuk nih Jok di rumah terus udah punya duit mau jalan-jalan ke laut ke atau ke gunung ke bisa nga Jok yang bener aja Jok masa ke laut ke dasar laut tuh mah sama aja lo mau matiin gua hampir dimakan ikan hiu bukan di pantainya malah di dasar laut aduh sekarang ke gunung aja Jok tempat udara yang sejuk sambil menikmati pemandangan mencari udara segar haaah wow ya elah bejo masa gua ditaruh di gunung yang banyak binatang buasnya hampir gua dimakan macan yang bener aja lo Jok eh 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 eh